Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya yaitu Pak Wan SMP channel yang setiap harinya itu mengupdate stok-stok baik itu stok burung merbatu kelotolan dan burung-burung masteran nah di kesempatan pagi kali ini ini saya keluarkan lor stok-stok yang ada di agrin burung dan bagi kawan kecomannya jangan lupa untuk terus dukung channel saya ya yaitu dengan cara tekan tombol subscribe like maupun komen di kolom komentar dan bagi kawan kecomannya yang mau gabung di grup telegram di deskripsi channel YouTube saya juga ada linknya tinggal bagi kawan-kawan kembangnya kita bisa tanya-tanya seputar masalah perapatan burung maupun peluang-peluang burung nanti admin akan menanggapi baik saya maupun kan Bambang ataupun yang lainnya pun juga boleh ikut berpartisipasi untuk menanggapi pertanyaan kita namun sebelum saya mengupdate burung gacoran dan di tempat kami atau stok-stok yang lain saya tidak pernah lupa untuk selalu menyampaikan kecomannya dimanapun anda berada dan saya pun juga tidak akan pernah salah mau perusahaan untuk selalu mudahkan para kecomannya semua dan semoga di kesempatan pagi kali ini semua para kecomannya selalu diberikan kesehatan dan juga yang menyampaikan baruka serta dalam kecuman Allah SWT dan dimudahkan di dalam segala urusannya karena doa yang baik itu kedepannya kita akan mendapatkan anak-anak yang baik bulan jadi kita lanjut nah di depan kamera saya ini ini merupakan gacoran yaitu jenis balak ini dan ini sebandar dengan harga yang sangat tercampur sekali yaitu dengan harga Rp 2 jutaan saja dan apabila minat dengan burung ini kecomannya bisa langsung hubungi admin ya yang ada di deskripsi baik saya maupun Kang Bambang bisa melalui CWA maupun video call Oke kita geser ke setap yang lain ya nah di krodong warna merah ini dan di sangkar warna merah ini juga warna batu gacoran ini kalau enggak salah ini nias nokta atau bisa dipelang balak 4 ini untuk hariannya juga juga racin bunyi namun untuk di kesempatan pagi kali ini masih belum ke pantau bunyi bunyi maksud saya seperti itu namun pada waktu saat berada di rumah pak ses juga sudah ke pantau bunyi-bunyi ketika waktu di krodong seperti ini ini sudah saya keluarkan di depan rumah atau di halaman rumah kita geser ke stok yang lain Hai nah disini pun juga ada stok juga ini karena di tempat kami itu stoknya banyak sekali nanti ketika burung-burung tersebut akan bunyi berkicau nanti krodongnya akan saya buka ini untuk sementara belum saya buka ya kerodongnya masih saya tutup dulu biasanya kalau di kerodong seperti ini burung biasanya bunyi-bunyi seperti itu dan ada pun kalau mendengar suara ayam berkokok di tempat kami juga menyediakan stok ayam hias ekor panjang atau onagadori jadi seperti itu apabila kawan kicamannya itu juga suka mengoleksi ayam hias di tempat kami juga menyediakannya kita geser ke stok yang lain Nah untuk yang ini sepertinya kayak pendatang baru ya ini ini belum tahu juga ini burung apa tapi yang jelas mungkin di dalam produk ini mungkin juga merebatu gacoram juga kita geser ke stok selanjutnya ya Hai nanti samping ini juga ada merebatu gacoram tadi juga sempat tempat tahu bunyi ketika oke sama masaran labet tapi ketika labet ini tak bunyi-bunyi gacoram yang masih tertutup ini juga bunyi-bunyi seperti itu ini saya coba keluarkan semuanya untuk stok-stok di agen burung namun belum semuanya belum sempat saya keluarkan kita coba untuk menuju ke tempat Kang Bambang di rumah Kang Bambang pun juga masih banyak stok nah seperti ini lor suasana di rumah Kang Bambang ini juga masih banyak stok belum dikeluarkan mungkin sebentar lagi juga akan diturunkan sama Kang Bambang sampai sana pun juga masih banyak stok lor nah dan ini pun juga Kang Bambang lagi nurunin stok-stok yang ada di agen burung dan mau dikasih makan dan barusan gacoran tersebut dikasih makan nah seperti itu pagi-pagi banget saya sempatkan di tempat akses untuk mengupdate stok-stok yang masih ada dan untuk stok-stok gacoran di tempat kami saya bandrol dengan harga yang sangat murah banget yaitu dua jutaan akan tetapi burung tersebut bukan burung murahan memang saya sempat apa itu jual dengan harga murah tetapi burung tersebut juga bukan burung murahan ya nanti bisa hubungi saya apabila mencari dari stok-stok burung untuk gacoran trotolan ataupun yang lainnya kita geser ke stok selanjutnya ya di tempat kami juga masih apa itu banyak stok nah disini pun juga ada stok murah batu betina ini nias seberapa ya ini saya coba saya pantau dulu oh bala empat ini terdapat bintik putihnya dua pasang ini betina bala empat untuk masalah hargan coba saya tanyakan dulu ke Kang Bambang untuk murah batu yang satu ini atau yang jenis betina ini tapi sempat saya tanyakan ke Kang Bambang untuk harga burung murah batu betina ini belum dapat konfirmasi mungkin ini baru datang ataupun datang baru nanti ketika sudah dapat informasi harga nanti akan saya kasih tahu kita geser ke stok selanjutnya ya nah seperti ini lor kalau di kerodong kadang juga bumi-bumi seperti ini kita merobati gacoran di kerodong warna hitam ini nanti akan saya coba turunkan ya burung murah batu apa yang ada di dalam sangkar ini kita geser ke stok yang lain nah di teras pakses ini juga ada stok gacoran dan di sebelahnya pun juga ada burung masteran ini masteran perencak sawah yang biasa digunakan untuk memaster stok-stok yang masih ada di agen burung kita geser ke stok selanjutnya ya jadi selain gacoran di tempat kami juga ada burung-burung trotolan saya betina trotol maupun betina siapan Oke kita langsung menuju ke sana ya biar semuanya itu menjadi lengkap nah di ruangan ini lor untuk menyimpan stok-stok murah batu trotol betina baik yang siapan maupun yang masih trotol untuk betina siapan ini kami bandrol dengan harga yang sangat terjangkau sekali yaitu satu jutaan saja untuk betina siapan dan ini dokternya juga sudah mulai panjang ya memang kemarin kemarin itu ketika saya video untuk ekornya itu masih lebih ke pantau pendek namun untuk di kekepatan pagi kali ini sepotnya juga sudah ke pantau cukup panjang untuk yang trotolan ini ini kami bandrol dengan harga sangat murah banget yaitu 500 ribu saja ini sudah bisa ketawa pulang murah batu trotol betina dan selain di tempat ini di rumah kosong pun juga ada namun ini kita fokus dulu di ruangan ini dan ini juga ada murah batu betina juga ini bandrol dengan harga yang sama yaitu satu jutaan itu juga juga agak panjang untuk ekornya ini dulu juga mabung dan mau cari ini betina siapan balak lapan kami juga ada ini juga murah batu balak lapan betina siapan masuk kandang satu jutaan saja apabila minat bisa berbunuh saya maupun letang bambang nah jadi seperti itu kadang di ruangan ini juga menyimpan kacoran lain kalau di tempat kami itu tidak muat kadang juga ditaruh disini ini ini juga ada masteran dengan pencet tawah ini disini pun juga ada jadi banyak sekali stop stop yang ada di agen burung bisa dipilih sesuai dengan selera kecomania nah disini pun juga ada lor ini juga murah batu batu betina juga jadi jangan bingung apabila membutuhkan stok-stok gerung dan di sana pun juga ada lor ini juga murah batu betina juga jadi jangan bingung apabila membutuhkan stok-stok gerung baik itu trotol betina jantan maupun gacoran-gacoran yang lain oke kita bergeser ke stok selanjutnya ya di rumah kosong pun juga masih ada kita coba menuju ke sana nah seperti ini lor suasana di rumah kosong yang biasa digunakan untuk menyimpan stok-stok burung di agen burung ini juga gacoran dan terdapat juga burung masteran yaitu jalak rio-rio ini untuk kesehariannya kita sudah rajin bunyi dan di tempat ini juga kadang untuk menyimpan ef untuk ngasih makan-makan burung yang ada di agen burung dan di atas ini juga masih ada stok gacoran yang lain juga belum sempat saya turunkan mungkin sebentar lagi juga mau diturunkan sama Kang Bambang dan disini pun juga ada murah batu betina siapan tapi di tempat kami itu stoknya banyak banget loh bisa dipilih mulai sekarang sesuai dengan selera kejauannya ya ini dibandang dengan harga yang sama yaitu satu jutaan saja untuk yang betina siapan kita coba kembali ke halaman lagi ya mungkin kita bisa apa itu memantau untuk mendapatkan suara bunyinya ataupun suara gacorannya nah ini lor burungnya ketika saya turunkan burung tersebut yaitu murah batu nias noktah bisa dibilang ini balap empat pantau jelas di motif ekornya itu terdapat bintik dua pasang ini dua jutaan saja jadi apabila minat dengan burung ini segera dipinang saja dan untuk harian juga sudah rajin bunyi lor namun untuk di kesempatan pagi kali ini ketika saya turunkan burung masih ke pantau diem tapi yang jelas untuk hariannya juga sudah rajin bunyi apabila minat segera dipinang saja dan biasanya kalau burung sudah laku itu sering ditanyain picomannya lor seperti ini Pak Wan burung yang ini apa masih ada nah jadi seperti itu apabila picomannya tersebut minat dengan burung murah batu gacoran di tempat kami segera dipinang saja selagi setat persediaan masih ada ini untuk gacoran saya obral dengan harga dua jutaan saya kasih harga yang sangat murah namun burung tersebut ini bukan burung murwan ya burung andalan juga ini juga untuk harian juga sudah rajin bunyi kedepannya juga bisa dijadikan calon gacor maupun pejantan kita geser ke stok yang lain nah yang betina tadi juga sudah sempat saya turunkan ini ini sudah dapat konfirmasi dari Pak Sis untuk masalah harga satu juta seratus untuk betina nias noktah ini ini juga sudah mulai langkah ya untuk jenis murah batu nias noktah ini satu juta seratus ini juga sudah siapkan masuk kandang apabila minat burungan dipinang sebelum kedahuluan orang lain seperti itu dan untuk di sebelahnya ini juga ada nias noktah ini ini bisa dibilang merupakan tubal 6 juga ke pantau jelas untuk dimotif ekornya itu terdapat bintik tiga pasang untuk harian juga udah rajin bunyi ini dan videonya ada di channel saya beberapa hari yang lalu mungkin sekitar satu mingguan saya cas dengan gacoran yang lain seperti itu di burung juga takut banget ini dan selain stok-stok burung di tempat kami juga menyediakan produk-produk lain seperti obat-obatan buat burung mungkin bagi kecamannya pemula yang belum tahu apa itu obat racikan dan fungsinya bisa mengobati keluhan burung yang seperti apa Oke akan saya jelaskan di kesempatan pagi kali ini juga nah mengenai obat racikan tersebut bisa mengobati burung yang lagi kena snort atau berair burung bilik ataupun flu paruh mangap-mangap suara burung serap burung batuk nyilet sesak napas burung lesu ataupun kurang gairah pun juga bisa dan obat racikan tersebut juga sudah aman dipakai untuk semua jenis burung baik itu burung kejauhan maupun burung-burung masteran dan di dalam obat tersebut juga sudah lengkap apa yang dibutuhkan oleh burung seperti antibiotik maupun vitamin serta menjaga metabolisme itu pada burung sedangkan obat cabul tersebut bisa mengobati burung yang seperti kanibal cabul putuan jamur bulu kusam maupun bulu patah dan cara penggunaannya gampang banget lor tidak hebat tidak perlu dituang maupun dioleskan cukup disemprotkan pada bulu burung yang cabul memang bagusnya karena waktu pengobatan itu burung dipegang ataupun ditangkap kemudian obat anti cabul tersebut disemprotkan pada bulu burung yang cabul kalau dipegang itu pengobatannya lebih efektif ya jadi bisa lebih gitu atau tepat kena sasaran namun apabila kecamannya itu takut pegang burung ya mungkin nanti burungnya takut stres ataupun lepas bisa juga disemprotkan melalui lewat luar sangkar burung yang intinya semprotannya mengenai bulu burung yang cabul dan fur cabul buat burung kami juga sedia namun untuk di kesempatan pagi kali ini fur tersebut adanya versi halus memang kalau dulu itu sempat kami jual dengan versi kasar seperti fur fur burung pada umumnya namun untuk di kesempatan pagi kali ini adanya versi halus mengucap informasi yang saya terima dari pasis dan madu asli hutan kami juga sedia lor mungkin bagi kawan gecomania yang dulunya tidak tempat kebagian madu di tempat kami juga sudah ada siap ready atau siap dibesan mulai sekarang dan akan saya jelaskan juga mengenai daftar harga produk-produk dari tempat kami yaitu mulai obat racikan dibanderol dengan harga Rp20.000 sedangkan obat semprot anti cabul dibanderol dengan harga Rp25.000 sedangkan fur cabul anti burung versi halus kami bandrol dengan harga Rp30.000 dikemas dalam ukuran sempur 4 kg dan braiding dikemas dalam ukuran 1 kg dengan harga Rp40.000 namun untuk di kesempatan pagi kali ini untuk stok petting masih kosong ya nanti apabila sudah ada akan saya pos di sekadar saya dan untuk madu asli hutan kami bandrol dengan harga Rp150.000 dikemas dalam ukuran setengah kilogram dan ongker juga menyesuaikan alamat kejamatan dan kota tujuan dan jangan ragu untuk beli di tempat kami karena lapak kami itu lapak yang jujur amanah dan bisa dipercaya dan lapak kami pun juga bisa dikunjungi setiap waktu atau kalau kita beritem kerja apabila kawan kejamannya mau berkunjung di tempat kami ya sekedar mungkin lihat-lihat stok burung akan saya kasih tahu untuk alamatnya alamat lengkap lapak kami yaitu di desa Mayoketen RT2 RW4 Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau juga atau bisa juga klik Google Map cari agen burung Tulungagung nanti akan langsung ketemu titik lokasinya nah jadi seperti itu cara mencarinya gampang banget Oke untuk di kesempatan pagi kali ini setelah saya pantau juga masih belum ke pantau bunyi tapi yang jelas untuk semua gacoran di tempat kami itu untuk hadiahnya juga sudah rajin bunyi dan sebentar lagi saya juga mau berangkat kerja seperti biasanya dan saya pun juga mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya salam satu hapi dari Pak Wana Gen B dan kekurangannya salam satu hapi dari Pak Wana Gen B dan kekurangannya salam satu hapi dari Pak Wana Gen B